Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dalam teknologi Nah pada kesempatan kali ini saya mau unbox ini RAM PC yaitu RAM Team T-Force Delta RGB 16GB DDR4 kecepatannya 3600M warna putih ya ini adalah pembelian di Tokopedia Nah kalau kalian berminat ngelak langsung aja beli di link deskripsi ini saya mau rakit itu ya resiko PC pribadi pakai Ryzen 7 5700 game pernah juga penasaran dengan performanya dan mumpung ada rezeki ya buat rakit Ryzen 7 dan ini ramsnya saya beli yang 3600MHz jadi biar enggak apa namanya enggak mubazir ya karena rezeki kan bisa menghandle sampai 4000 MHz jadi kalau dipasang 3600 ya harusnya udah sangat mumpuni dan lumayan lah daripada 3200 kan Oke jadi seperti ini ini saya beli harganya 800 ribuan nah seperti ini Rantim Force Rantim T-Force nya tim T-Force Delta RGB nah untuk RGB nya ini dia udah support untuk semua motherboard ya jadi bisa pakai MSI Astro Asus ataupun Gigabyte jadi ini tidak ada sertifikasinya pas saya cek di websitenya juga support semua mode RGB ini kan cuman ada Asus AuraSync Nah kalau di websitenya tuh udah bisa semua ya bisa pakai Gigabyte Gigabyte apa sih kalau Gigabyte itu apa sih itu lupa ya kalau MSI itu MSI Mystic atau gimana saya juga lupa tapi yang penting ini udah support untuk semua motherboard ya Oke jadi seperti ini untuk garansi ini dari garansi ptc next paslinya garansi lifetime ya keren banget yuk langsung kita buka segernya wah nggak sabar nih mau saya raget di PC nya karena nunggu prosesornya ya prosesnya masih belum sampai Oke ini ada kartu kartu garansi dan juga Oh ada stikernya nih T-Force nah seperti ini ya untuk ram nya ya ada penempatnya untuk LED nya lampu LED nya untuk fisiknya headset nya ini gede banget ya kerasa gede terus ngedoft dia ngedoft enggak glossy Oke sih gini aja ya mau gimana kiram ya seperti ini ya untuk spesifikasinya seperti ini jadi 8gb dd4 3600 MHz CL 1822-242 1,35 volt ini settingannya sama seperti kalau saya SMP RAM apa cernok ya dari dari 3200 ke 3600 ya saya pakai settingan seperti ini itu jalan normal nah saya sengaja beli yang 3600 seperti ini biar nggak nyeting-nyeting SMP ya jadi udah defaultnya 3600 gitu loh biar enak Oke lah gitu aja yang terpengujian eh pengujian unboxing RAM kali ini ya untuk pengujiannya ini akan saya tes Insya Allah besok lah pas partnya udah sampai akan saya kesandingkan dengan motherboard gigabyte B550 M dan juga prosesor Ryzen 7 5700G Oke sih begitu aja semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Sibytan Terima kasih.